Halo guys, welcome back to my channel Jumpa lagi disini bersama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung Baiklah, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini Saya akan share bagaimana cara mengatasi Xiaomi Redmi 3 IDO Yang kita upgrade ke MIUI 9 Dan ternyata setelah kita upgrade, 4G nya hilang Coba kita cek dulu Sebelum kita lanjut, silahkan di subscribe dan nyalakan loncengnya guys Supaya kamu dapat update video terbaru dari channel ini guys Ya, ini adalah MIUI 9 ya MIUI 9 stabil Ya, nah Di kartu dan jaringan seluler SIM 1 Tipe jaringan prioritas Kita bisa lihat Jaringannya Cuma ada 4G ya Dan 2G Sementara LTE nya tidak ada Baiklah, langsung saja kalau begitu Kita matikan HP nya Dan Kita copot kartunya Ya Nah Nah Disini Kita perlu 3 file ya Yang penting IDO UBL Pad 4G only MIUI 8 Di MIUI 9 juga bisa digunakan TWRI TWRP Co-Fest Yang versi 3 Ini silahkan kamu download di deskripsi Saya sudah menyertakan linknya Nah Kemudian Kita perlu flash tool Dan USB driver Karena saya sudah Menginstall flash tool nya Xiaomi flash Maka saya tidak perlu Menginstall nya lagi Buat teman-teman yang belum Menginstall nya Silahkan install dulu Xiaomi flash Atau MI flash Kemudian Qualcomm USB driver Saya sudah juga menyertakan linknya Di deskripsi Silahkan download terlebih dahulu Kemudian Kalau sudah Kamu ekstrak IDO UBL Yang ini Kalau sudah Kamu ekstrak dulu Kemudian Kamu buka Xiaomi flash Atau MI flash nya Kemudian klik yes Ya ini berlaku di MIUI 8 Dan MIUI 9 Nah Disini Select nya Kita select Kita cari UBL tadi UBL tadi IDO UBL Kemudian Image Klik ok Nah disini Kamu seharusnya Sudah menginstall Qualcomm USB driver 9008 Karena Ketika kamu colokin HP nya Kalau kamu tidak Menginstall driver nya Tidak akan bisa Terkoneksi Kemudian Kalau sudah Kita ke HP nya HP nya tadi Posisinya Sudah kita mati Sudah kita Cabut kartunya Kita tekan Tombol power Sambil menekan Tombol volume Atas Secara bersamaan Kalau sudah ada getar Lepaskan tombol power Dan tetap Menekan tombol volume Atas Kita tahan Sampai masuk ke Download menu Kemudian Kita Tekan Download Dan HP Otomatis Blank hitam Tapi jangan khawatir Ini pertanda HP sudah Masuk ke Mode EDL Atau Mode Download Kemudian Kita colokin HP nya Menggunakan Kabel USB USB yang berkualitas Tentunya Sudah kita Colokin Coba kita Refresh Di sini Apakah sudah Terbaca Kalau terbaca Dia ada Com sekian Di sini Nah Kayak gini Kalau sudah Memang ada Dan kalau sudah Driver nya Terinstal dengan Benar Kalau sudah Kita klik Flash Kita klik Flash Dan kita Tunggu Beberapa saat Apabila di sini Error Untuk Anda Silahkan restart Computer Atau laptop Anda Dan masuk Ulang ke Mode EDL HP nya Ini Nah ini Kita tunggu Ya Sudah Sukses Cuma 4 detik 12 detik Kita copot Dan kita Tekan Tombol power nya Agak sedikit Lama Sekitar 10 detik Sampai ada Logo Xiaomi Ya ini Kita tunggu Dan kita Bisa keluarkan Flash tool nya Tadi Kita keluarkan Saja Di sini Kita copy Patch Patch 4j only MIUI 8 Bisa juga Di MIUI 9 Kita copy Ini Ya kita copy Kita masukkan Ke HP Xiaomi nya Sini Kita tunggu Lagi Proses Ya Nah Kalau sudah masuk HP nya Kita pastikan Di luar Folder Redmi 3 Di penyimpanan Internal Di sini Kita pastikan Ctrl V Ya Kalau sudah Kita matikan Lagi HP nya Kemudian Kita ke Sini MiUI 9 Ya TWRV Kofes ini Ya Kita tekan Ini Oke Nah Kita tunggu Saja Kemudian HP nya Kita tekan Tombol Volume Bawah Dan Tombol Power Secara Bersamaan Sampai Muncul Getar Kemudian Kita lepaskan Tombol Power Sampai Muncul Logo Kelinci Ini Ya Kita Masukkan Saja Kabel USB nya Ya Kalau Sudah Coba Kita Enter 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 Ya Sampai HP nya Masuk ke TWRP Ya Otomatis Ya Kayak gini Oke Nah disini Ini Ini Bahasa Cina Langsung Saja Kita Ini Klik Install Ini Install Ya Kemudian Kita Cari Yang Kita Kopikan Tadi Yang Ini Kemudian Kita Sweep Dan Menginstall Oke Dan Kita Restart Oke Sudah Hidup Coba Kita Matikan Dulu Kemudian Kita Pasang Kartunya Dan Kita Hidupin Lagi Dan Kita Hidupin Lalu Kita Cek 4G Ya Dan 4G Sudah Ada Ya Seperti Ini Nah Dan Sudah Berhasil Baiklah Mungkin Demikian Saja Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Saya John Itung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you The next Video I love you All Peace Peace